Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah DKI dan kepada Kapolsek yang sudah turun ke lapangan minta klarifikasi Walaupun yang bersangkutan juga sudah menjelaskan duduk perkaranya dan sebetulnya mereka sudah lama tidak berjualan hanya tiga bulan saja sebelum pandemi Dan dia juga sudah menyampaikan perumat maaf dan katanya ini hanya merupakan bagian daripada inovasi tetapi juga inovasi silakan saja Tapi jangan merusak ataupun menabrak nilai-nilai daripada budaya bangsa walaupun memang tidak ada aturan semua persoalan kan tidak harus ada undang-undangnya Bagi kita tidak ada persoalan orang membuka restoran dan restoran itu menyajikan babi dengan berbagai bentuk makanan Tapi manakala dikaitkan dengan Minang, manakala dikaitkan dengan Padang tentu-tentu harus menjaga kultur budaya dan kearifan lokal Kalau Minang itu orangnya pasti Islam Kalau dia tidak Islam berarti dia tidak dianggap lagi orang Minang Jadi ada juga berbagai macam mengatakan bahwa banyak juga orang Minang yang non-Islam Bagi filosofi orang Minang, orang yang keluar dari Islam, kalau dia adalah bersukukan Minang, dia sudah serta-merta keluar dari masyarakat Minang Istilah di Minang itu dibuang sepanjang adat, tidak diakui dia itu dari keturunan garis keturunan Minang Nah pokoknya orang kalau namanya masakan Padang itu pasti halal Nah jadi sekarang ada lagi non-halal, ada apa ini? Tentu orang bertanya, produk kami ini semuanya dipastikan halal Kenapa? Karena orang Minang ini Islam Dan masakannya itu pasti disajikan kepada sesuatu yang bernilai halal Terima kasih telah menonton!